Selamat datang di podcast Ketuk Palu, bersama gue Farel, dan disini gue enggak sendirian, karena disini ada juga teman-teman gue, Bro Adi dan Bro Shidki. Halo, Halo Tuhan. Topik yang ingin kita bahas nih, topik yang lagi anget banget nih di masyarakat akhir-akhir ini. Ada apa, Oto dengan Hotman. Nah, sebenarnya gue kurang paham nih, apa sih yang terjadi sama Oto dengan Hotman ini? Mungkin kalau ada yang bisa tolong jelasin, tolong jelasin gitu loh. Biar gue ada pencerahan gitu lah. Gue baca-baca juga nih, ternyata akar masalah dari persatuan ini adalah Hotman yang merasa disindir nih sama Oto Hasibuan. Oto Hasibuan itu dalam suatu kesempatan di acara suatu pacara, dia bilang bahwa Hotman ini tidak pantas untuk menjadi contoh bagi Atokat lain. Karena kan kita tahu nih, bahwa si Hotman ini suka memamerkan kekayaan, mobil-mobil mewah, dan wanita-wanita cantik di belakangnya. Jadi, Oto melihat bahwa kayaknya Hotman ini bukan yang ideal gitu untuk dicontoh oleh Atokat-Avokat moda lainnya gitu. Iya, bener-bener banget. Tapi gini, kalau yang gue dengar dari cerita Siki ya, dan gue sempat googlenya dikit tadi rel. Gue merasa, ini bukan gue karena fans Hotman ya, tapi gue merasa. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa nih? Karena dia bilang gini, tolong saudara Oto pisahkan antara kapan saya bertindak sebagai Atokat, kapan saya bertindak sebagai manusia biasa. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kewajiban Atokat untuk tunduk ke kode etik itu kan ada di pasal 26. Terus, di pembukaan kode etik itu dibilang kode etik ini tuh beban kewajiban, membebani lo kewajiban untuk tunduk itu sepanjang lo menjalankan profesi lo. Nah, profesi ini kalau lo cek ke Atokat di pasal 1, angka 1, dan 2, lo bakal temuin kalau Atokat itu profesinya memberi jasa hukum. Jasa hukum yang kayak gimana? Misalnya memberi bantuan hukum, lo mewakili, mendampingi, membela dia, konsultasi, segala macem. Tapi, kalau di kasus ini kan dia, Hotman bertindak yang pamer-pamer harta, terus joget-joget di Bali bareng cewek-cewek, itu kan bukan dalam kapasitas itu sebagainya itu kan memberikan bantuan hukum kan. Jadi gak ada masalah dong, harusnya. Ya, kalaupun mau melanggar ya melanggar. Karena itu kehidupan dibagian kan. Paman paling-paling lagi ya, bukan kode etik Arpokat, makanya kurang tepat sih si Otto dalam kasus ini kayak gitu. Gitu, gitu, gitu. Betul banget lo sih? Makanya gue gak kena sih disini si Hotman, bukan karena gue fans dia, tapi gitu. Gimana, Rel? Setuju banget sih gue, jadi sama ini sih mungkin gue ada pertanyaan dikit nih. Ini sih, kalau menurut gue, ini kan si Hotman kan berarti kita sepaket lah si Hotman kan gak melanggar kan. Nah, tapi gimana nih misalnya kalau ada advokat yang dia emang melanggar kode etik gitu, ada konsekuensinya gak? Ya, itu kalau kita baca pasal 6 ya. Lupa ada juga pasti udah baca itu. Dia kan dibilang ya, kalau advokat ini dapat diberhentikan sementara ataupun selamanya kalau melanggar. Jadi konsekuensinya lumayan serius sih menurut gue. Agak seram juga. Bisa diberhentikan loh. Dan gue liat, baca-baca juga ya, di pasal 5 huruf C itu, dia bilang kalau, dalam kode etik advokat itu bilang bahwa, kalau keberatan dengan teman sejawat yang diduga melanggar kode etik advokat itu harusnya diajunya ke Dewan Kehormatan dan Bukalinya. Dan tidak dibenarkan tuh untuk disiarkan ke media masa ataupun ke masyarakat buah. Ini bener sih kata Adit buat gue. Iya, daripada mereka Psywar kan justru kalau mereka Psywar kayak sekarang, kayak Oto Senggol gini, Hotman IG-nya gini-gini, apalagi followers Hotman kan tinggi ya, berjuta-juta. Justru itu yang menurunkan martabat advokat sebagai ofesium nobile gitu loh, yang profesi yang terhormat. Iya kan, kan kayak kesannya kan advokat kan terhormat gitu loh, masa ngapain malah berantem di sosial media gitu kan? Iya, iya, malah. Ngapain banget gitu loh. Harusnya ini selesai masalah internal ya harusnya ya, harusnya bisa diselesaikan kekaih tuh. Bener banget bro. Jadi mungkin gini sih, gue coba simpulin deh nih mungkin ya, kan si Hotman kan ya walaupun dia mau foto sama perempuan, mau parti-parti lah, mau gue lehal-lehal sama siapa aja ya, yaudah itu kan kehidupan pribadinya kan. Itu kan gak akan merusak pekerjaan advokat, profesi advokat yang nobile ini kan, yang ofesium nobile gitu kan. Karena kan itu tetap kembali ke Hotman sebagai pribadinya sendiri kan. Itu kan. Bener gak gue nih? Bener. Betul banget sih dia. Betul banget ya, Danadir. Mantap. Duh, mantap nih. Pengetahuan gue makin bertambah nih sekarang. Thank you banget nih ya, Bro Adit, Bro Shidky, buat diskusi kita yang singkat hari ini. Thank you, Farel. Akin tercerahkan gue. Thank you banget guys. See you next time. Bye-bye. Bye-bye.